oke testing testing halo guys apa kabar jadi kita lanjut lagi ya untuk Resident Evil Village atau Resident Evil ke-8 episode kedua ya sabar gue mau karena kemarin gue udah reset sedikit ya jadi ternyata ada yang bakalan kita lakukan dulu sebelum lanjutin ke area berikutnya yang pertama nyari dulu kristal nah ini kayak gini nih kalau kalian nemu suwa apa item-item berkilau-kilau kayak gini kan tembak aja nah ini nih kita ambil dulu kristal fragmentnya kita bisa lihat itu di Treasure jadi disini kita bisa jual ini ya cool probably sell it valuable jadi kita bisa jual nanti nanti bakalan ada toko juga kok dia Hai terus yang kemarin gua udah ambil yang ini ya itu sudah kita lewat sini dulu ya gua coba keluar dulu karena disini ada lagi satu yang mesti kita tembak cuy nah ini dia ini patung domba ya bisa ditembak Oke kita dapat tropik kainik Hai terus kalau nggak salah disini ada aneh Hai coba kita buka ini bisa nggak kayak bisa sini juga ada scrap apakah apa aja itu ini dia tembak aja ini Hai kamu mau ngomong-ngomong ngomong 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 ngomong-ngomong nganya kita udah banyak ya Hai ini enggak bisa dibuka ya nggak salah Hai harus ada item jadi kunci lebih tepatnya kita Kita butuh kunci Berikutnya juga Kalau tidak salah Kita harus nembak Sesuatu disini Tapi yang mana Tidak usah Disini Ada yang mengkilau-kilau sedikit Ini tembak aja Oke jatuh Kita dapat kristal lagi Kalau tidak salah disini Ada lagi Tidak ada lagi Oh ini Ini juga Sebenarnya tidak boleh We offer this god Of warding To protect the village And its people Any who break it Them Soal fill Mother Miranda's right Jadi Mother Miranda bakalan marah Katanya sih Kalau misalnya kita bunuh Itu Gue keliling-keliling dulu Nah ini kita dapat Herb Nice Oke Kita coba Keliling lagi ya Kalau tidak salah Ada lagi Disini Bukan disini Disini Oh udah ya kemarin Kalau tidak salah Bisa dilalu Ini tidak bisa kebuka ini Sabar Well Oke Autor kit Sebentar itu Sebentar Oke Kita kesini dulu Kalau tidak salah Disini ada Monster ya Tidak ada ya Aman berarti Aman ya Oke Pick lock ini juga Tidak bisa terbuka Ya aman ya Berarti ya Gue tinggal Lanjutin ke area berikutnya Iya Udah aman Udah gak ada lagi Kayaknya Kayaknya ya Kalau tidak salah Disini ada lagi Yang mesti ditembak Cuy Udah gue lewatin Kayaknya Di episode kemarin Ya Yaudah lah ya Ini juga Disini ada Crystal Itu Tidak bisa kebuka Kan Hmm Oke Kita kemana Lagi Kayaknya Udah semua Ini Di belakang Disini ya Ada Mesti kebuka Suara Mesti kita Pakai Hmm Jangan dululah Gue mau coba Cek Hal yang lain Kita coba Kesini ya Disini kan Gak bisa Harus ada Kunci lagi Cuy Jadi kita Kesini Oke Disini ada Musuk Kalau gak salah Jadi kalian Harus Pelan-pelan Hati-hati Disini Mana dia Itu 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 Sana Sana Keren Lihat gak Harus Hati-hati Oke Kita kesini Dulu Cari dulu Cari dulu Hati-hati ya Empower Dapat Kita dapat Ini Main Nice Kita bisa Atur Ini Jadi shortcut Stock Item Oke Gak bisa Bikin Anu ya Apa namanya Eee Harus hati-hati Cuy Terus Pelan-pelan Mereka Mana sih Pelan-pelan Disini Cuy Pelan-pelan Jangan Sampai Ketahuan Kita Kesin Saya Dulu Dibangis Tunduk Sih Kesini Dulu Ambil Item Sabar Gue Bakar Rokok Oke Lanjut 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 Kayaknya Gue Lupa Sesuatu Sabar Pelan-pelan Pelan Cuk Lancuk Kembali Lagi Dulu Kesitu Kayaknya Gue Lupa Sesuatu Pelan-pelan Aja Gancing Oh ini Kukun Powder Sabar Gue Gak Bisa Bikin Peluru Shotgun Terus Kita Masuk Kesini Cuy Gue Lupa Sesuatu Tadi Disini Ada Item Hati 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 Cuk Hati 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 Itu Disana Monsternya Cuy Oke Kita Masuk Kesini Ya Checkup Nah Ini Satu Amo Satu Amo Kita Udah Ada Dua Ya Raut Dulu Ini Mining Oke Ini Udah Oke Disini Kita Tujuannya Kesana Cuy Kita Tujuannya Kesini Kan Tadi Sudah Disini Ya Eh Gue Coba Gue Coba Kesini Hati 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 Sebenarnya Ada lagi Item Disana Si Itu Sama Sama Dia Bagaimana Caranya Cuy Kalau Begini Itu Ada Item Bisa Loncat Berarti Kita Harus Lewat Sana Cuy Pelan 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 Kita Lewat Sini Lagi Lagi Sini Dia Pelan Pelan Mana 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 Yaudahlah Ya Satu Dua Oke Gak Ada Satu Dua Tiga Larik Masuk Masuk Sini Aman Gue Lewatin Satu Item Tapi Gak Apalah Akhirnya Ketemu Sama Orang Lagi Setelah Tadi Ini Episode Pertama Mati Semua Cuk Itu Kakek Kesian Selentai Tidak 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 udah mengundang sih gara-gara bau darahnya jadi agak susah sih ini tapi nggak apa-apa kita harus cari jalan lagi untuk mereka biar bisa selamat cuy Oke kita lewat sini ya di sini aman di sini ini aman enggak ada musuh Ayo kita hancurin dulu ini ambil handgun ammo Hai terus kita lewat sini ya itu ada gunpowder sini lagi terus kita buka ini ada item kalau nggak salah sini oke cimploid nice kita buat sabar ke buat itemnya sudah bisa bikin satu udah ada dua ya gua atur dulu tapi in dululah oke nice terus udah tutup lagi lah Hai minta periksa bagian sini ini nggak bisa terbuka islah project outside ada item disini ini juga nggak bisa kebuka ini ada orang di dalam ini loh tapi sebentar nanti ke trigger misi dulu terus ini nggak bisa kebuka jadi emang harus dibuka pakai alatnya sih pakai screwdriver apa renung-renung screw pakai apa namanya screw drive apa namanya obeng sorry terus udah ya udah nggak ada disini Cik ya udah kita buka bagarnya gerbangnya untuk persilahkan dua orang ini masuk harusnya harusnya ini tempat untuk orang-orang yang berhasil selamat ya cuman masalahnya kan ini kakek dia udah berdarah ini memancing monster datang dan agar-agar bahwa bahaya sih kalau masuk ke tempat-tempat yang jadi masalahnya kalau emang udah terluka buka begini dia bakalan berubah jadi monster enggak sih enggak enggak taulah kalau anybody home maybe it's the only of us Louisa open up it's me Elena stop shouting you'll draw the monsters who's this a friend stay back father for god's sake Julian let us in for god's sake my father will try out here that's not my problem what's going on these people want to let a dying man and you are home come now these people are our friends go on for instance come on this one hai 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 mungkin gak terlalu di mengundang juga monster sih kalau kita terluka atau berdarah gitu soalnya dari tadi monsternya ada banyak di luar loh tapi gak terundang enggak terlalu kayak nyawa gundang so do I 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 okay bisa Hai ini rumah-rumah yang tadi kita lewati ya masih banyak tempat yang bakalan kita sedikit cuy disini untuk itu kita save dulu cuy oke gue save dulu oke lanjut jadi setelah save sabar gue mau cek dulu sedikit gak ada ya udah gak ada oke langsung aja deh kita mulai sip jadi penduduk desa ya semua ini gue curiga sama ini kakek-kakek ini bakalan berubah ini lama-lama ini pasti kan abis digigit juga sama monster kecuali kalo Ethan digigit ya kayaknya udah tinggal susah kalo monster digigit sama monster kayaknya disini udah gak ada pertolongan lagi dari mother miranda deh disini kan ceritanya git penduduk desanya yang percaya bahwa mother geranta bakalan melindungi mereka semua tapi kenyataannya mereka gak dilindungi lagi oke maki mayh someone please tell me what the hell is going on here we don't know one day we were a quiet devout village in the nest monster together and attacked us and we they kept coming wait who is that where is your husband did they Jadi suaminya juga kayaknya terperangkap Masih terperangkap di luar Tapi masih ada kemungkinan kecil Dia selamat Soalnya kita bisa lihat tadi banyak Penduduk desa yang mati di bawah tanah Jadi yang tersisa kayaknya Kemungkinan besar cuma ini doang penduduk desa Yang tersisa In reverence, we call on thee Within the endless dark To deliver us into faith's hands As the midnight moon rises on black wings So we make our sacrifice And await the light at the end In life and in death We give you glory, Mother Miranda Maksudnya mereka masih bisa percaya gitu ya Sampai kejadian seperti ini Sama Mother Miranda Mereka udah ditinggal kan ini namanya cuy Sama Mother Miranda Jadi buat apa percaya lagi Nah iya kak Berubah jadi monster ini orang asik Udah terkena virusnya Tunggu si kecuk Stay baik ya Lina Anjirin kaku wucuk Begitu dong Senggol dong Lina Senggol Iya Apa lagi Oh my god I'm sorry I'm sorry father I'm sorry father Langsung kebakar gitu ya Cuman gara-gara secuil api doang Langsung rumahnya jadi kebakaran parah begitu Sampai jatah tatas gitu He was already gone Yes he was already gone Susah sih wajar sih gitu Jadi tujuan kita selanjutnya adalah menyalakan truck Nggak tahu Harusnya sih di sekitaran sini ada kuncinya Jadi tujuannya itu nyalakan truck terus Forward Ini juga nggak bisa keluar tuh trucknya Kita cek-cek dulu Nothing Kita kesini coba Ini Nggak bisa kirain Sorry sorry Bukan-bukan itu ya Bukan itu Serus Kita cek-cek dulu Disini kalau nggak salah ada ya Disini kalau nggak salah kosong Disini juga kosong Disini ada scrap metal Bukan Bukan scrap metal Uang 500 mili Berapa uang kita ya 660 dong Sedikit banget Anjay Kita dapat kuncinya disini Nah di kuncinya ini kita bisa Exime Semain Kita akan dapat item baru Dari sini Yaitu Screwdriver Jadi kita udah bisa buka Yang Nggak bisa kebuka tadi Di luar ya kan Terus Disini ada Shotgun cell Shotgun ammo Kita reload dulu cuy Udah 4 Udah Udah nggak ada ya Udah nggak ada Oke Udah nggak ada ya Yaudahlah Kita kembali ke Elena Udah Langsung aja Gimana caranya cuy Ini trucknya truck lama Gimana caranya Kalian mau Dobrak ini semua Paling truck kalian Yang hancur Cok Gitu guys Nggak sama seperti Yang ketujuh ya Yang ketujuh kan Kita bisa naik mobil ya Walaupun cuman sebentar sih Ini cuman gas doang Lah kok kembali lagi Kebalik Ya naik ke atas Kalau nggak ada Tempat ke bawah Naik ke atas Eta Grab him Hurry Let's move Let's move 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 Don't worry Try not to breathe in the smoke I know I know Thank you Ethan Guys I hope your family is safe Yo 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 Naik Naik Itu ada jendela itu That's our way out Thank God Oh my friend The family is so full of monsters We can't fight them There's too many Hey 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 don't talk like that We'll find a safe house to put you in So I can find my daughter My hunch is she's in metal castle No That place is full of nothing but blood and death I don't want to be a model while you're Father Ya Bapaknya muncul Inilah drama-drama oleh Resident Evil Yang selalu terulang-ulang dan ulang Sampai dijadikan cerita utama cuy Ya Ya Dramanya pak Tidak usah Ethan Tinggalkan aku saja Let me die Let me die Get dead Ethan marah pak Udah You need to move on Ethan You need to move on Begitulah neramanya cuy Kalau main Resident Evil Thank you I just don't get it You need to get it You need to move on Let's go Bye bye This place gone mad Again and again Resident Evil Emang suka banget Six Satan Serius Gak tau Udah jadi fetish tersendiri Kayaknya sini Resident Evil Ini Capcom ini Oke Kita udah sampai ke tempat yang tadi ya Jadi karena kita udah dapet screw drive Jadi kita buka ini Kita dapet emblem lagi Satu Kan udah berarti udah dua dah Demon crash Jadi udah dua ya Crash Demon crash sama maiden crash Oke lanjut Sekarang kita Buka ini Dan kembali ke tempat save yang tadi Gue mau save lagi Jadi pertemuan pertama kita Jangan modem Miranda yang ini Iya kan Udah gak bisa dipercaya lagi Mantel Miranda Ya karena dia udah bunuh Semua penduduk desa cuy Jadi buat apa lagi Kalian percaya Coba Entah apa yang salah Salah modem Miranda Mungkin karena Bayinya Ethan Udah ada di genggamannya Jadi Kita cek-cek dulu Yang bagian sini ya Karena ada Kayaknya gue lupa Disini Nah ini dia Terus Ada box lagi Kalau gak salah Disini Kita coba cek Ini kan tadi Udah gak ada musuh Tenang aja ini Udah gak ada musuh Box yang pertama tadi kan disini Jadi kalau kalian lurus Kesini Kalian dapat box yang kedua Oke Terus Gue lupa Kalau gak salah Ada di sekitar sini Lagi satu Yang mesti ditembak Dimana ya Cuk disini dulu Udah gak ada Kita coba kesini Kita coba kesini Misalnya di sekitar sini Nah ini dia Oke Sudah Itu yang mesti kita tembak Kayaknya udah gak ada lagi Yang mesti kita cari disini Kita kembali lagi Kita kembali lagi aja Kita kembali lagi aja Wih 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 Sekian Gak bisa Udah gitu doang ini Kita balik lagi Kita balik lagi ke sini Kita mau save Gue save Gue save dulu ya Oke Kita udah save Dan gue mau cek-cek dulu Ini banyak banget Ini yang kita belum Jelajahi semua Ini belum kayaknya Ini masih merah ini Ini juga masih merah Gue mau kembali lagi dulu Sebelum kita masuk ke Kastilnya si Mbak-mbak Mbak-mbak ini Gue mau cek-cek dulu Apa yang gue lupa Kalau gak salah Disini ada Yang gue lupa Satu disini ya Udah gak ada Musuh kok Santai aja Disini ada Kandang burung Satunya tembak Gue lupa tadi Ambil Dapat seribu ya Terus gue mau Coba masuk lagi Kesini Bisa gak ya Gak bisa Udah gak bisa Masuk kesini lagi Kayaknya Coba Coba Kita kesini Lewat sini Bisa gak ya Gak bisa Yaudah lah ya Kita cabut aja Yang gue lupa juga Sebenernya Tembak burung ya Soalnya Kalau kita tembak burung Kita dapat Item atau Uang cuy Yaudah lah ya Tapi kita harus Perhatiin dulu juga Sama tau ada burung Sama tau ada burung Udah gak ada Yuk Kita masukin ini Maiden chest Untuk disini Sesuaiin dengan tangannya Oke Eh eh Oke nice Terus yang ini Demon crash Sesuaiin dengan mukanya Oke nice Dan Pasti yang Dimitrush Kebuka Sabar Disitu ada Ah susah coba Hunter nice Kita dapat 300 Tadi uang ya Sudah ada 200 Uangnya Oke kita udah masuk Di kastilnya Coba lihat Oke Udah gak ada Lagi yang Mesti diperiksa Di bagian sini Coba masuk Sini Gak bisa Is locked From the Outer side Anjay Musuh kita Yang paling OP datang Joy Who the fuck Are you You Fuck You Ih Ngeri Parah sih ini Kita bisa Lihat disini Musuh-musuhnya Yang bakalan Nanti kita bakalan Hadapi satu-satu Mungkin Ya Mungkin Oke Stiko bergetar Jadi Jadi 1 2 3 4 5 Ada 6 6 Belum lagi Nanya Si Lady Dimitrus 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 7 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 10 11 9 ayo cu lari cu loncat cu cepet cu let's go short time run 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 lari 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 pagi lari pagi run enjing duduk jangan disitu pancat lari 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 pagi lari pagi monster bangsa cu itu udah mati tuh kalau makhluk biasa pasti kalau manisnya biasa kalau dipukul begini pasti mati cu bengeri sampe bengeri sama ikan serius udah dipukul berkali-kali tapi gak mati cu bangun cu bangun cu bangun cu itu sana kesini lari 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 lalu 100 semuanya disini cuy udah gak ada tempat lagi masalahnya disini aja lolos kan nice too close very too close kita ambil dulu barang-barang yang udah dibuka 4 loss 4 lord ada 4 tadi ya bukan 6 cuy senjatanya masih ada cuy betul-betul waduh kasihan oke kita lewat sini ya kita dimana sekarang ini nah oke lah kita masih di castle castle nya kita buka ini bisa dibuka ya gak bisa dipukul gak ada barang-barang dan oke lanjut oh ini yang tadi cuy kita naik lagi buka buka siapin senjata hati-hati pelan-pelan oke disini ada ada burung itu cancuk gak kena lagi satu doang gue bisa oke kita ambil ini terus kalau gak salah disini ada item lagi kita ambil ini terus kalau gak salah disini ada lagi mana ya nah ini dia nice udah enggak ada ya oke kita bakalan ketemu sama si Duke Duke si penjual barang-barang Mr. Winters siapa yang tidak tahu Ethan Winters makhluk paling abadi gak bisa mati coba ini temennya Lady Dimitris juga loh kalau gak salah temen bisnisnya ya otomatis karena dia berjualan di sekitaran kastelnya terus pertama disini ada tiga pilihan supply gun smith sama dick purse ini kayak kita jual barang-barang disini terus gun smith kita bakalan beli senjata supply itu kita bisa lihat disini apa-apa saja kita coba dulu ini kita jual crystal fragment yang telah kita dapat itu kita dapat 4 ribu ya yes terus ini udah semua kita jual kita jual udah gak ada lagi yang bisa kita jual kita masuk ke supply disini udah ada banyak barang yang bakalan bisa kita beli ini untuk biar kita punya tas lebih besar lagi daripada sebelumnya gue mau beli ini ini aja dulu ini apa sih tapi uangnya gak cukup ini kita beli dulu wih seribu cuy satu oke gue beli ini aja dah bikin main kalau main kan lumayan lah ya kalau main cuman gak ada resep buat ini gue beli ini aja dah sabar kalau di senjata gue masih perlu upgrade ini lagi cuy ini aja dulu terus sama ini hmm petrol nice gue butuh yang mana ini gue butuh ini juga sih sebenernya cuman gue mau tabung dulu untuk upgrade gunsmith kita oke gitu aja dulu dah of course terus kita lanjut kita masuk ke castle jadi tadi itu bukan castle itu bagian depan doang sekarang kita udah masuk di rumahnya di castle oke assalamualaikum aduh disini ada banyak barang yang bakalan kita buka dulu pertama yang pertama yang ini saya bisa break kita dapat handgun terus ini jurnalnya ini jurnalnya kayaknya business discussion kita bisa liat ini tri doctors bela kassandra dan daniela ini anak-anaknya lady dimitri ini ada gunpowder di dalam buka aja oke ini apa disini ada 500 uang gak ada yang bisa gak bisa dibuka kita lewat masuknya lewat sini pen nothing happens kita buka ini gak bisa ini bisa dipukul gak ya gak bisa oke itu ada gucci lagi break dapat handgun ini gak ada isinya oke lanjut gak ada apa-apa disini kayaknya cuma foto-foto kita buka disini gak ada apa-apa juga gak ada apa-apa ya oke ini kemana ini disini ya kita buka kesini dan kita masuk ke tempat save kita cek-cek dulu yang bisa kita disini bla 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 is library is unique of course on especially bla 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 ini apa looks like there's hole for something oke kita cari benda yang bakalan kita taruh disini ya oke udah gue save dulu oke kita lanjut udah save dan kita coba keliling-keliling lagi bagian sini kita mulai dari atas tangga sini terbuka gak enggak terkunci ini ini gak bisa di terkunci saudara-saudara oke udah gak ada tinggal baca ini mas nabi 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 satu kakek aja sebenernya sudah cukup loh tikam begitu biasa dua-duanya kita dibawa ke ruangan kok bisa ya awalnya otomatis pasti dia ukurannya normal loh lihat aja dari tempat duduknya dan lain semacamnya yang gak normal cuman ukuran badannya ini aja dan ukuran badannya anak-anaknya kita dites segala lagi coba coba ngobrol kayak sama model Miranda kenapa coba culik anaknya apa tujuannya kayak siapa tadi bisa ngeluarin informasi dikit why you do that to me come on itu ruangannya belepotan semua dengan darah coba ya saatnya kita kabur selalu aja kayak gitu dia punya animasi tumbus-tumbus tembok oke kita kabur coy tumbus coba eh ngerinya ngerinya cari obat dah kata-kata kata-katanya pertama kata-katanya pertama dimitrus dimitrus blood red wine glass valuable kita bisa jual itu dihidup nanti terus coba buka ini gak ada apa-apa gak ada lagi nah ini kak ini cermin loh ini cermin ini tapi gak ada bayangannya si Ethan oke udah gak ada yang bisa diambil disini kayaknya udah kita coba cek my dance of lovers terkunci hmm gak ada apa-apa di situ picklock masalahnya gak ada picklock sama sekali asyum gak tau dimana dibeli picklock kita lah susah juga ini kita buka ini kita lewat jalan rahasia ya sebenarnya jalan rahasia terlalu obvious sekali sih ya kita tunduk kita keluar dari sini ya kita dapat roasted crab kayaknya udah bisa bikin anu ya gak bisa harus ada chain fluid ini kan ammo kita gak punya apa namanya gak punya anu ammo nya moron iron gak punya ammo nya shotgun tinggal lempet lagi udah keluar oke ini ada gucci kita bisa pukul gak ada apa-apa oke sabar kita cek cek dulu kita dapet chain fluid nice kita bisa buat ini ya nice kita udah dapet 3 nice terus tuh ada kristal di kita ambil sabar gua mau cek dulu bagian sini oke ini apa gunpowder nice kita buka oke yang jalan tadi ya kita udah buka sabar ini udah dimana ya bagian sini kita belum bisa buka logpik ya kita kembali lagi ke labirin puzzle sabar kita buka dulu nih ini menuju kemana nih ini ini menuju kemana nih muncul tiba-tiba patung muncul tiba-tiba patung kita bisa pakai ini tapi gak bisa kayaknya ini harus ada item tersendiri disini ini ini tadi bacanya apa sih ini tadi bacanya apa sih ini tadi bacanya apa sih pintu itu kebuka kayaknya ya kita kembali lagi dah gua mau akhiri untuk episode ini oke kita ketemu Duke dan duke kenapa kamu ada di sini di mana ada koin yang harus dibuat dan ada kau tidak 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 oke kawan-kawan tempat jatuh Gak ada lagi yang kita bisa coba Gak ada serius Gak ada Picklock gak ada Gak tau Gak tau bagaimana caranya Receive sniper refer Kita belum butuh karena kita gak punya Gue mau Ningkatin Ini Levelnya Jadi kan awalnya itu 560 Powernya jadi 640 Oke nice Nanti berikutnya gue mau beli ini Untuk shotgun ya ini Fire tray customary part for a shotgun Greatly increase rate of fire Nice Rate of fire kita itu 0,45 Ya bukan 1,7 Jadi ningkat kalau kita buat Begitu ya Begitu aja dah Oke guys Saya pikir untuk episode Kedua kali ini Resident Evil cukup sampai disini aja dulu Gue bakalan lanjut lagi nanti Di episode ketiga selama 2 jam ya Oke Terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir Dan bagi kalian yang udah subscribe Terima kasih banyak karena udah dukung gue selama ini Dan selamat datang juga bagi kalian yang baru nonton Subscriber Baru gue calon Jangan lupa subscribe-nya di pencet Tombol subscribe-nya di pencet dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar tau update-update selanjutnya tentang game Resident Evil ini yang ke-8 ya Jadi Entah bakalan bagaimana lagi nih perjalanan si Ethan dalam mencari anaknya yang ditahan oleh si Lady Demitrescu Demitrescu Gitu aja dah Gue untut Saya dikali Gue kuker pamit Sekian dan Dadah See you again Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax